Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat muda USM Berjumpa lagi bersama saya Indah Rasika Sari Di podcast USM TV Dan kali ini Indah sudah bersama Dengan Direktur Pasca Sarjana Universitas Rambi Mekah Ibu Doktor Insinyur Elvi Triana M. Eng Dan Elvi terima kasih banyak Untuk waktunya Assalamualaikum Elvi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Senyum terus Masya Allah Elvi Ramah sekali nih Ambul sekali Ibu ini kan kita baru ya Program Pasca Sarjana Ini baru Ide nya Terus kembali ini baru 3 produk Ada di USM Pasca Sarjana khususnya Ceritain kita mau tahu Apa dulu Yang pertama Lebih jauh lagi sejarahnya seperti apa Sebetulnya kita ini Sudah lebih dari 35 tahun ya Berjadinya Universitas Rambi Mekah Dengan program S1 Yang sudah Belangkap Fakultas Dan memang Baru Tahun 2023 baru terwujud nih Yang program Pasca Sarjana Berjadinya Alhamdulillah Dengan keluarnya izin Dari Kementerian Izin operasional Dari Kementerian itu mengenai Magister Pendidikan Biologi Disitulah kita berdirinya pertama sekali Program Pasca Sarjana Dengan berdirinya Biologi Iya yang pertama Jadi 2020 tidak ya? Pertanyaannya 2023 Di awalnya dengan pendidikan biologi Iya Itu bisa kemudian Bisa keluar pendidikan biologi Karena seperti apa itu prosesnya Sebetulnya di awal itu Kita pernah Membuat dokumen Itu untuk program studi Di PhD Magister Tapi Saya juga gak tahu Kelanjutannya Karena waktu itu Pada tahun 2022 Itu dibentuk Koordinator Untuk pembukaan Program studi Magister Koordinator di tingkat Universitas Dan waktu itu Saya yang ditunjuk Sebagai koordinatornya Dan Alhamdulillah Kami mencoba ya Jadi kan Kalau Program studi Itu kan Saratnya Mendidikan Magister Itu minimal Saratnya Sangat baik Prodi S1-nya Yang bagi yang linier Seperti MPBio ini kan Biologi Magister Biologi Mendidikan Biologi ini kan Ada yang S1-nya Itu sudah sangat Baik Jadi makanya bisa kita Mengusulkan Untuk Magister Pasca Jadi Setelah Kami mencoba Mengusulkan Dan Membentuk tim ya Tim penyusulan Itu Dari pendidikan Termasuk Pak Jalan Dekan Pak Pukul Ada beberapa tim ya Pak Fajri Dr. Fajri Dr. Jalanuddin Dr. Dian Dr. Dian Dr. Dian Alhamdulillah Jadi dokumen Dan Hampir Lebih 6 bulan Pengusulan itu Alhamdulillah Terima kasih Cepat juga kan Bo Ambil Di bawah setahun Karena kan Biasanya juga Prosesnya juga Lumayan Tapi namun Kita juga Relatif Laksin cepat ya Bo Karena Ada Kita Di tahun Kedua Kita Mengusulkan 2002 2022 ya Kalau gak salah Kalau gak salah Saya 22 Alhamdulillah Di tahun 2003 Sudah Sudah Turun Bulan Kok gak salah Bulan Saya Turun Satu Apa ya Artinya Perkitan biologi Kemudian yang pertama Bukan Akhir Konsesinya Sudah Baik Sekali Ya Itu Jadi Ini Kata Untuk Bisa Manjutan Kemudian Bu Apa duluan Pai dulu Atau yang PSL PSL Singkatnya PSL Pada Tahun berikutnya Itu Lebih cepat lagi Nih Yang Karena beda Kementerian Penilainya Evaluatornya Beda Kementerian Yang 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 Ini Pai dulu Pendidikan agama Islam Yang kedua Muncul Yang kedua Program Studi Pendidikan agama Islam Itu Diusulkan Tahun 2003 Dan Alhamdulillah Di tahun 2003 Ibrus 2023 Sudah Keluar Izinnya Juga Dan Pada Tahun Selanjutnya Turun Di tahun 2024 Baru Bulan yang Lalu Sudah Turun Juga SK Untuk Yang PSL Bati Perodi Apakah Tadi PSL Pernam Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pernam Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Selanjutnya Sejauh Sudah Berapa Masiswa Yang Mendaftar Sebenarnya Bagaimana Prosesnya Sudah Kita Sudah Mulai Sejak Tahun 2023 Tiga Karena Pertama Sekali MPBio Alhamdulillah Jumlah Mahasiswa Kalau Magister Memang Gak Rame Rame Ya Tapi Alhamdulillah Kemarin Jumlah Perdana Waktu Itu Kita Sudah Melaksanakan Perkuliahan Itu Di Genap Ya Karena Keluar Ijinnya Itu Pada Masa Mau Masuk Genap Jadi Genap Kita Sudah Buka Sudah Sudah Berjalan Jadi Apa Jadi Jumlah Mahasiswa Pada Tahun Pertama Itu Ada Sebelas Korang Sudah Lanjut Ke Semester Kedua Dan Sudah Berjalan Satu Tahun Jadi Insya Allah Tahun Ini Itu Tiga Pertama Sudi Sudah Kita Buka Kedepan Apa Kira 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 Mencoba Menyusul Dokumen Untuk Ekonomi Ekonomen Magis Dan Manajemen Alhamdulillah Karena Ini kan Harus ada Pendukungnya Dokter-dokter Yang sudah ini Sudah mencukupi Syarat Nah Baru Bisa Kita Usulkan Mungkin Kedepan Yang Program Program Studi Yang Sudah Baik Sekali Itu Sudah Bisa Mengusulkan Kalau SDM Sudah Mencukupi Syaratnya SDM Selain Baik Sekali SDM SDM Ya Minimal Itu S3 S3 Pastinya Bukaan Magister SDM Supaya Perusianya Harus S3 Dan Dukungan Pastinya Dukungan Dukungan Semua Bidak Dari EASA Dari Universitas Semua Semua Bidak Khusususnya Dan Pastinya Tadi Harus Ada Semuanya Waktu Ini Gimana Kondisi Kondisi Hari Diri Mas Kami Terus Mesosialisasikan Ini Karena Program Studi Baru Ini Kemarin Kami MPBio Sudah Membuat Seminar Dan Mengundang Instansi Seperti Yang Ada Hubungannya Dengan Pendidikan Dengan Pendidikan Nah Itu Dinas Dinas Dan Untuk Memberikan Materi Ada Yang Kuliah Tamu Dari Kami Mengundang Dari UNJ Dari UNJ Dari Enak Jogjakarta Universitas Negeri Jogjakarta Sebagai Pemah Kilospekernya Jadi Dan Kamu Juga Mengundang Kepala Kepala Dunas Baik Kota Maupun Aceh Dan Kami Mengundang Ada 100 Orang Guru-guru Baik Dari Aceh Besar Dari Kota Dan Dari Pada Aceh Dari Kepala 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 Partisipannya Gimana Alhamdulillah Setelah Kita Bertemu Sudah Bertemu Pada Acara Itu Temu Temurama Juga Seminar Dan Sosialisasi Ada Beberapa Dosen Guru-guru Yang Mau Mendaftar Sosialisasi Terus 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 Kembal Ya Makanya Sosialisasi Ini Sangat Penting Hubungan Kerjasama Juga Kita 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 Mulai Terus Terus Ini Ada Sebagian Tim Sudah Berjalan Ke Daerah Barat Selatan Ada Dr. Saisa Dr. Dian Dr. Noremi Jadi Mewakil Beberapa Prodi Kami Minta Untuk Sosialisasi Ke sekolah Ke instansi Yang berkaitan Biar Di sana Juga Kita Tahu Bahwa Di sini Kita Punya Program Register Berarti Untuk pendidikan Biologi Jelas Untuk 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 Khususnya Sosial Kalau Untuk Apa Seperti Itu Untuk Pengajar Terus Kemana Lagi Kira-kira Peluang-peluang Mungkin Yang bisa Diakses Instansi Seperti BLH Hukumah Hidup Yang ada Ujungannya Sebetulnya Industri-industri Juga Perdua Baik Di itu Industri Dan Seperti PSL Ini Kemulaan Sumber Daya Alam Beringkungan Ini Banyak Aik Banyak Dengan Industri Instansi Jadi Masing-masing Berjalan Sesuai Dengan Di USM Sudah ada Pasca Sarjana Sudah berikan Biologi Sudah juga ada Prodi Pengolak Semua Dayaan Lingkungan Dan juga Pengengan Agama Isla Dan insya Allah Akan terus Berkembang Prodi-prodi lainnya Ibu Kedepan Manajemen Mudah-mudahan Lancar Bagis Dan selanjutnya Di Prodi-prodi yang lain Terima kasih banyak Sudah sharing Silahkan Ini sudah Sudah diajak ya Bersama Untuk memperkenalkan Khususnya ya Program Program Pasca Sarjana Yang ada di Universitas Rambi Mekah Dan Kami juga Terus nih Supaya Dengan Banyaknya Jumlah Jumlah Mahasiswa WSM ini Akan semakin Wajib Amin 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 Terima kasih banyak Ibu Direktur Pasca Sarjana Ibu Doktor Insinyur Elvi Triana M. Eng Sukses terus Ibu Sukses terus Salam Buat semuanya Masam-masam Semua Mahasiswa Semua Dan terima kasih juga Untuk sebut WSM Dimana pun berada Dan pastinya Like Comment Subscribe Saya Mewakili seluruh Kerabat kerja yang bertugas Pabit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh InsyaAllah Sampai jumpa